Kita beralih ke informasi berikutnya pada momen libur Idul Adha, sejumlah tempat wisata di Jakarta ramai disambangi pengunjung dari berbagai daerah. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Berikut kita simak bersama liputan jurnalis Metro TV, Fadila Syarafina dan Juru Kamera, Febri Septian. Taman Marga Satwa Ragunan memang masih jadi pilihan bagi masyarakat baik yang berada di daerah DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta untuk menghabiskan masa liburan ya, salah satunya pada saat ini, ini masa liburan Idul Adha. Di sini memang banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat, mulai dari bersepeda, mungkin berolahraga, piknik karena memang suasananya yang rindang, kemudian juga tentunya bisa menikmati berbagai macam satwa, salah satunya seperti di sini. Ini bisa dilihat, kita bisa melihat secara lebih dekat di salah satu kandang satwa, ini ada pelikan Australia. Selain itu juga di setiap kandang di Taman Marga Satwa Ragunan, ini juga dilengkapi dengan informasi terkait hewan-hewan ini. Tentunya ini bisa menjadi salah satu referensi untuk wisata edukasi. Kalau kita melihat dari data sendiri, ini dari pihak Taman Marga Satwa Ragunan, sejak tadi pagi, ini sudah ada lebih dari 2.000 pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan, membeli tiket baik melalui online maupun juga melalui offline. Nah untuk mengetahui selengkapnya, kenapa masyarakat ini memilih untuk menghabiskan masa liburan. Di Taman Marga Satwa Ragunan ini, saya sudah bersama dengan Pak Arnold, ini sudah bersama dengan keluarganya, dari tadi siang yang ada di sini. Ya selamat siang Pak. Siang Bu, siang. Iya Bapak, ini kesini sama siapa aja sih? Saya bersama dengan keluarga, di sini ada istri dan orang tua juga. Kenapa sih memilih ke Taman Marga Satwa Ragunan Pak? Kebetulan kita juga tinggal di Jakarta ya, agak terjangkau juga, dan di sini juga banyak hewan-hewan ya, untuk mengedukasi ke anak-anak juga, begitu kira-kira. Perkenalkan ke anak-anak soal hewan-hewan juga ya. Ya Bapak yang terakhir, kalau yang paling excited ini mau lihat hewan apa sih di sini? Mungkin nanti ada gajah ya, kalau enggak monyet, begitu nanti sama keluarga. Gajah sama monyet ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya demikian adalah pernyataan dari salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa. Memang ada berbagai alasan kenapa memilih ke sini, seperti karena harga tiketnya yang murah, kemudian juga lokasinya yang berada di Jakarta Selatan. Ini lebih dekat bagi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!